Halo Sobat Kampus, nah kemarin kita sudah menyaksikan bagaimana perjuangan dari tim sapu angin yang berlagak di Shell Eco Marathon Region 20 and 23 yang mendapatkan juara 1 dalam Urban Concept. Hari ini mereka akan bertanding kembali dalam Final Round Region 20 and 23 di mana mereka akan bertanding dengan 8 mobil hemat energi lainnya yang akan merebutkan 4 tempat teratas yang akan bertanding dalam Driver World Championship Shell Eco Marathon 20 and 23 yang akan berlangsung pada bulan Oktober di India mendatang. Bagaimana keseruan dari Final Round Region 20 and 23 ini? Saksikan selengkapnya hanya di ITS TV. Menangan yang telah diraih oleh tim sapu angin ITS dalam kategori Urban Concept Internal Combustion Engine membawa mereka masuk ke dalam jajaran finalis Shell Eco Marathon 20 and 23 Region Asia Pasifik and Middle East. Tidak seperti pertandingan sebelumnya yang mengharuskan mobil menggunakan bahan bakar seminimal mungkin, pada final race ini kecepatan mencapai garis finish menjadi penilaian utama. Namun begitu, panitia tetap membatasi bahan bakar tiap mobilnya. Saat beneran start dikibarkan, sapu angin 11 Evo 3, kenaraan hemat energi yang dibawa berlaga tahun ini berhasil bertahan di kelas main puncak. Seluruh mobil yang bertanding berlemba-lemba memperebutkan empat peringkat teratas demi dapat berlaga di Driver World Championship Shell Eco Marathon 20 and 23 yang akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang di India. Suasana bahagia bercampur haru tak dapat dibendung oleh anggota tim sapu angin yang menunggu di luar pedok ketika mobil sapu angin berhasil finish di posisi ketiga. Meskipun finish di peringkat ketiga, mobil sapu angin masih menyisakan bahan bakar sebanyak 46%. Hal ini menjadikan mobil sapu angin ITS sebagai mobil dengan sisa bahan bakar terbanyak. Kita bahagia sih sudah bisa mencapai terutama lomba yang paling bergensi juga ya, yaitu Shell Eco Marathon yang milih bisa juga. Kita berhasil memenangkan lomba pertama, namun ada juga rasa-rasa gelisah ya karena berbagai macam jenis halangan berupa cuaca dan juga pemikiran-pemikiran dari kami. Itu yang bikin kami tuh makin pengen jadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, ya Alhamdulillah berarti sudah dibuktikan kalau kami tuh berhak mendapatkan seperti itu. Nah Sobat Kampus, itu tadi adalah keseruan dari final region Shell Eco Marathon 2023, di mana ITS berhasil finish di posisi ketiga dan berhak menuju driver world championship Shell Eco Marathon 2023 yang akan diseladakan di India pada bulan Oktober mendatang. Dari sirkuit Mandalika, saya Sate Mardika selaku reporter dan juru kamera yang bertugas, pamit undur diri. Sabu Angin, Zulatang, Viva! Jukes, Jukes, Jukes!